Intro Pemirsa aksi menembok akses jalan rumah warga kembali terjadi di Ponorogo Kali ini menimpa Sunarto warga desa Jabung Melara Dia harus mencari jalan lain agar bisa keluar rumah dalam 2 hari terakhir Tembok setinggi 2 meter bercokol di halaman rumah Sunarto Tembok yang menutup akses masuk keluar rumah itu disebut-sebut dibangun oleh Margono tetangganya Akibatnya Sunarto dan keluarganya terisolasi Mereka harus memutar lewat gang sempit Kendaraannya juga dititipkan ke rumah tetangga Informasi yang dihimpun aksi penembokan berawal dari cekcoknya keluarga Sunarto dan Margono Keduanya yang masih saudara sepupu itu diduga tidak akur karena persoalan iri hati Katanya ada setiap motor lalu-lalu kesana-sini Padahal saya yang pedagang air Katanya Mengganggu Terus sempat cekcok juga Pak berarti? Tidak pernah Tidak pernah Tidak artinya mereka memang marah tidak rela gitu? Tidak Perselisihan antara Sunarto dengan Margono masuk telinga pemerintah desa Jambung PMD setengah melakukan mediasi agar permasalahan berakhir damai Sebenarnya juga dari nyimpungan, dari kepala dusun dan ini sudah ada untuk usaha untuk memediasi Nah ini akhirnya semakin gesekan itu keras ada arah ke penutupan jalan Ini memang selama ini diperlukan itu jalan sebenarnya? Dari dulu itu mungkin yang di depan ini belum lahir itu sudah jalan karena rumah yang lama milik bujutnya ini yang belakang Sunarto berharap mediasi dapat membuahkan hasil positif yakni pembongkaran tembok